Assalamualaikum Ini siapa? Ya, kamu yang siapa? Sayang, ini pembantu kamu ya? Saya ibunya Ucum, dan ini adiknya Ucum Ya kan, nggak bisa kamu sesuka-suka kamu begini Hei, gue ingetin ya, lo itu gue angkat derajatnya Dan Ucum, udah nyerahin semuanya ke gue Jadi lo nggak usah macem-macem, lo diim aja Hei, mbak, tolong ya jangan kasar sama ibu saya Anak kecil mau ikut-ikutan, ha? Asyaf rajim Pengajar, pokoknya Mau awan Eh, kalian berdua mendingan balik sana ke gudang Tentu apa? Amin, ibu Wow, ada cewe cantik, bro Cantik Kita boleh kenalan, ya? Apaan sih? Ya, usah takut, Neng Kita bisa kenalan, baik-baik Ya nggak? Yoi Mendingan ikut kita aja Daripada di sini sendiri ya Jangan janggu gue ya Gue lagi nunggu temen gue Kita nggak akan macem-macem kok Asal kita kemenin penennya di sini ya Iya, 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 iya Eh, pasin gue Iya, iya, iya Eh, pasin enggak Eh, pasin Eh, pasin jauh gue Eh, lu siapa? Gue ini pacarnya tak? Aduh Kenapa aku kebijakan Aku hujub, ya? Aduh Hujub 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 Astagfirullah 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 Ucuk! 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 Tolong! Tolong! Ucuk! Tolong! Pak! Pak tolong, Pak! Tolong teman saya! Teman saya kecelakaan, Pak! Ya, jangan! Odus buat jebak kita! Mas tolongin saya, Mas! Mas tolongin saya, Mas! Ayo, ayo! Pak! 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 Ih! Baru ga pada ngerti banget sih! Baru ga ada anak gigi gini! Ucuk! 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 Tolong! Ucuk! Woy! Cari mati lo ya! Pak! Bapak saya mohon banget, Pak! Bantuin saya, Pak! Teman saya kecelakaan, Pak! Astagfirullahaladzim! Kenapa ini? Teman-teman saya kecelakaan, Pak! Harus dibawa ke rumah sakit cusplatnya, Pak! Ayo, ayo! 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 Sagarin itu! O Lee Ban ausail regarding umy subject Ucuk! 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 Ucuk kau bangun dong! Ucuk! Ucuk! Kamu harus bangun! Bapa nipat! Kisah sadari! Pak! Bapak cepetan dong bawa mobilnya! Bisa bawa mobil gak sih? Kamu sabar ya? Cu... Gua cuma mau harus bangun cu... Ayo! Pak! Bapak gak denger ya yang saya ngomong ya? Cepetan pak bawa mobilnya! Ibu... Ibu kenapa? Kok dari tadi kayak orang bingung gitu? Ibu kepikiran abang kamu kenapa udah malem belum pulang juga? Bu... Bang Ucup itu pasti pulang kok. Mendingan sekarang ibu tidur ya? Iya jarang. Abang kamu pasti pulang. Tapi ibu khawatir takut terjadi apa-apa. Sampai ke bawah gak bisa tidur. Ah yaudah. Mendingan sekarang ibu berdoa terus aja ya bu. Biar tenang. Semoga gak terjadi apa-apa sama bang Ucup. Yah. Pak! Gua malah berhenti sih. Pak kan tadi saya suruh cepet. Iya Neng. Mobunya tiba-tiba mobok bensinnya habis. Eh Bapak! Bapak ini baru punya mobil ya? Bapak kalau punya mobil itu dilihat dulu bensinnya ada apa enggak. Enak aja nyalain saya. Emang sih itu siapa? Kok jadi sewot sih? Wajar kalau saya sewo. Temen saya lagi sekarat kayak gini. Tadi itu tuh saya mau nolongin kamu. Tapi karena mulut kamu itu saya gitu males. Sudah keluar dari mobil saya. Ditolomi kagak ngerti. Cari orang lain saja. Eh Bapak! Lanjut Pak! Bapak! Saya gak mau keluar Pak! Bapak kamu turun! Eh Bapak! Bapak tuh tega banget ya Pak. Bapak gak punya hati. Turunin saya sama temen saya yang lagi sekarat kayak gitu di sini. Hah? Saya gak peduli. Sebenernya mobil saya gak monggung. Tapi saya gak suka mulut kamu! Ayo keras! Cuk bangun dong Cuk. Oh jangan buat gue sengsara kayak gini. Cuk! Ayo dong bangun nih Cuk Cuk. Cuk please saya bangun. Astaghfirullahaladzim. Kenapa temennya Neng? Temen saya kecelakaan Pak. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Saya antar pakai guru Pak. Eh Bapak! Sembarangan aja ngomong. Itu tuh gerobak sampah. Masa temen saya diangkut pakai gerobak sampah? Emang dia sampah? Saya kan cuma mau bantu. Kasian tuh temen Neng. Dia harus cepat-cepat dibakar ke rumah sakit. Agar bisa tertolong. Iya juga sih. Dari tadi gak ada yang mau nolongin Ucuk. Udah Neng jangan kelapaan mikir. Ingat nyawa temen Neng. Yaudah deh Pak. Yaudah kita angkut pakai gerobak aja deh Pak. Gak apa-apa. Udah sama gerobak dulu. Sabar ya Cuk. Sebentar. Bantu ini ya Pak. Neng dari sana. Neng dari sana. Berat. Bantu ini ya Pak. Pak. Ih Bapak. Kau banget sih gerobaknya. Emang Bapak gak bisa Pak cari kerjaan yang bersih gitu? Shhh. Kenapa ya Neng? Bikin mana saya tahu Pak. Tia Neng. Pas rendahnya patah. Ih. Lagian Bapak. Gerobak udah butut kayak gini aja. Masih aja dipakai. Gimana sih nyusahin aja. Ini kita coba lagi Neng. Ucuk! Ucuk! Astagfirullah. Aduh. Kasihan amat orang ya Allah. Ya ampun. Ucuk! 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 Sebelum. Ibt. Tidak. SUSAH BANGET SIEH! Ucuk! 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 Tentu lah. Duh, berat banget sih. Keras kayak batu. Aduh, Cuk jangan mati dulu dong, Cuk. Dupa gimana nih, Pak? Saya juga bingung. Tolong! 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 Dupa. Tuh, di sana ada Mars itu. Coba kesana siapa tuh. Masih ada jemaahnya. Ayo cepat kesana. Iya, iya, iya. Pak, Pak. Pak Ustadz, Pak Ustadz. Saya mohon, Pak. Tolongin saya. Pak, saya mohon banget. Tolongin, Pak. Temen saya kecelakaan. Innalillahi wa innaillahi rojuun. Di sebelah mana, Mbak? Dia masuk ke kubangan di pinggir jalan situ, Pak. Saya mohon banget, Pak. Bantu saya, Pak. Sudah. Tenang dulu ya, Mbak, ya. Ahyar, kamu cepat cari mobil sekarang. Kita bantu korban bawa ke rumah sakit. Baik, Pak Ustadz. Tolong diantar saya, Mbak. Hah? Astaghfirullahaladzim. Kok bisa jadi begini, Mbak? Saya juga nggak tahu, Pak. Mau bantu ya, Pak. Yaudah, Pak. Bantu saya angkat, Pak, ya. Iya, iya, Pak Ustadz. Ayo, Mbak. Kita angkat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim 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 Ustaz! Mobil ini udah siap Ustaz! Ya ya... Sebentar ya... Ya Allah... Kami hanya ingin membantu orang ini Allah Berikanlah kami kemudahan Allah Pak, kita coba sekali lagi Ayo Mbak, mari Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah Ayo ayah Bantu Bantu Ucup Udah terang pagi Bang Ucup Ucup kenapa Zara? Tadi Zara abis sholat subuh di masjid Terus orang masjid bilang kalau Bang Ucup itu kecelakaan Bu Astagfirullah Ucup 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 Mampu Pasien sudah tidak bernyawa Tidak 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 mungkin Ucup 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 Tidakensi tidak tertorong lagi. Mbak Hucu! Mbak Hucu bangun, Mbak Hucu! Mbak Hucu! Mbak Hucu! Mbak Hucu! Pagm tava? Astagfirullah! 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 Ala A.D the Ini jerahnya berat amat ya? Iya pak ini pak Kenapa mas? Berat aja nya Kok bisa berat sih mas? Ini apa ya? Sebentar bu ya Pak tolong dibantu Baik pak Berat banget nih jenajahnya Bau banget ya Lupa nyumbo bangke gak sih? Apakah kayaknya jar baunya dari jenajah itu deh? Bawa nyumbo bangke gak sih? Bawa nyumbo bangke gak sih? Lepas Kepala nyumbo bangke gak sih? Bawa nyumbo bangke gak sih? Takah kan Tidak ada urus untuk sampai selesai, Cik. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Kami siap untuk membantu Ibu membandingkan jenazah anak Ibu. Saya dan beberapa pemuda masjid di sini sedang mempersiapkan pemandianya, Bu. Alhamdulillah. Ini darahnya masih mengalir, Bu. Kita harus segera membandingkannya, Bu. Makin berat saja, Pak Ustadz. Makin berat saja, Pak Ustadz. Makin berat saja, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Pak Ustadz. 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 Pak Ustadz. Petirnya makin cember saja. usah versen explains. Bapak, bapak, kita harus bertahan. Insya Allah gak ada apa-apa, yuk. Keras sekali jenazahnya, Pak Ustaz. Saya sudah gak kuat, Pak Ustaz. Bapak-bapak, Insya Allah gak ada apa-apa. Ayo, kita angkat lagi, Pak. Ayo, Pak Ustaz! Pegangkan lagi, ayo! Pak Ustaz! Dijepatan dari pilihanmu, Pak Ustaz! Apakah kuat, Pak Ustaz? Bapak-bapak, hanya ini jalan satu-satunya ke pemakaman. Kita harus segera memakamkan jenazah, Pak. Ayo, Pak. Mari, Pak. Nah, inilah Hak ilo Allah. Nah, inilah Hak ilo Allah. Bapak Ustaz! Astaga! Tadi makin doang, ayo, Pak Ustaz! Ya, Pak! Dikom, apa-apa, Pak! Ayo, Pak! Teruslah, teruslah, teruslah! . Sabar ya Bu, ya. Bapak, ayo, cepat bantu, ambil jenazahnya. Bantu jenazahnya Pak Tolong dibantu pak Angkat jenazahnya Kepalanya angkat pak Tolong pak Bantu pak Hati-hati pak Pak Ustadz Capek banget pak Ustadz Bandung alamin bawa mayat berat banget pak Ustadz Iya pak Ustadz Baru kali ini saya bawa jenazah Banyak musibanya pak Ustadz Mana ini jenazah kain kafannya Suasah dan kotor pak Ustadz Ya sudah kalau begitu bapak-bapak Kita rapikan jenazah ini Kita ganti kain kafannya ya Bismillahirrahmanirrahim Buka tali atasnya Buka tali atasnya Pak Ustadz Bawa uangnya pak Ustadz Bawa uangnya pak Ustadz Saya ga kuat pak Ustadz Saya mau pulang aja Ustadz Pak Ustadz Pak sabar Sabar dulu pak Pak sabar dulu pak 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 saya mau jangan pergi Saya mau Saya perlu bantuan Tolong pak Ustadz Pak Bapak-bapak Ibu-ibu semua Marilah kita buka mata hati kita Jenazah yang sudah meninggal ini Untuk dikuburkan adalah kewajiban bagi kita yang hidup Mari bapak-bapak Kita rapikan lagi jenazah ini ya Ayo pak Ayo pak Kita rapik Ayo Ayo pak 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 Bapak-bapak Ayo pak Boleh diturunkan disini saja pak Ayo Pelan-pelan, Pak. Postat. Dia kuburan di mana, Postat? Kok nggak ada, Postat? Bu, tadi saya dapat info kalau semuanya sudah disiapkan. Iya, Pak. Kami sudah pesan di sini tempatnya. Atau mungkin kita salah tepat kali, Ibu? Nggak, Pak. Bener di sini. Kita cari yuk. Barangkali tukang galik kubur salah, Pak. Oh, iya. Baiklah, kalau begitu, Pak-Pak-Pak, kita cari tukang galiknya sekarang. Yuk, kita berpencar, ya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Pak, kami ada pesan tanah satu untuk pemakaman. Tapi saya lihat belum ada yang digali, ya, Pak, ya? Bukan belum ada, Pak Ustadz. Kami memang belum menggalinya. Loh, kenapa, Pak? Begini, lho, Pak Ustadz. Semua penggali di sini pada kewalahan. Tanahnya keras sekali, Pak Ustadz. Mereka cuma sanggup 20 sentimeter saja, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kok bisa, ya, Pak? Lho tahu, Pak Ustadz. Baru kali ini, saya mengalami begini, Pak Ustadz. Ya sudah, kalau begitu, Pak. Begini saja, Pak. Saya minta tolong Bapak untuk panggilkan kembali para penggali tanah. Supaya menggali kembali makamnya. Kasihkan jenazahnya, Pak. Baik, Pak. Saya akan cari dulu, ya, Pak, ya? Terima kasih, Pak. Selamat malam. Masih nggak bisa, Pak Ustadz. Tanahnya masih keras. Iya, nih, Pak Ustadz. Tanahnya keras, Pak Ustadz. Ya Allah. Mudahkanlah semuanya, ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Pak Ustadz. Pak Ustadz, banyak kopir, Pak Ustadz. Ayo, takut bisa ampun, Pak Ustadz. Kepirin semakir, gak akan lu, Pak Ustadz. Ayo, Pak Ustadz, kita dilapakin diri. Ayo, ayo, ayo. Bapak! 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 Buk! Buk! Ya Allah! Astaghfirullahaladzim Ya Allah! Mudahkanlah urusan anakku, Ya Allah! Ustaz, ini kita harus gimana Pak Ustaz? Ibu, Zara, sebaiknya sekarang kita berdoa. Kita minta kepada Allah. Semoga kita dilancarkan dalam raksanakan ini. Bapak! Bapak! Ya Allah! Ya Allah! Berilah pemudaannya. Untuk bisa segera dibahamkan. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Pak! Pak! Bapak kak perlu apa lagi, Pak? Saya bantu semuanya demi anak saya, Pak. Ibu, sebelumnya saya minta maaf Bukannya saya bermaksud untuk lancar Tapi kalau Ibu gak keberatan Ibu bisakah menceritakan bagaimana almarhum ketika masih hidup Maaf Pak Ustaz, sebetulnya saya tidak sanggup mencerita Karena ini air Pak Ustaz Ibu, ini bukan untuk membuka air Tapi ini untuk membantu menyelesaikan masalah Pasti ada sebab, Bu Kenapa jenazah melalui ujian yang sangat dahsyat seperti ini Begini ceritanya Pak Ustaz Wah jalanannya kecil Sahabat lu Jara Jara Ibu Ibu, Ibu mau kemana Bu Abang kamu kok belum pulang. Ibu, ibu kan masih sakit. Udah bang ucup jangan dipikirin banget ya, bu. Mungkin bang ucup itu langsung narik, bu. Ibu, kenapa, kenapa yang enak-enak dilarang. Ah, sampai juga. Bu. Ibu. Bu ucupnya pulang, bu. Udah dah, bukain pintunya, ya. Ya, sebentar ya, bu. Aduh, lama-lama sih buka, bu. Bu, ucup pulang, bu. Aduh. Lalu banget dah. Iya, bang. Lama-lama sih, bu. Lama-lama sih buka, bibir-bibir, penggel dong. Abang. Ya, lama-lama tuh mabok ya, bang. Mabok. Ya, gak usah heran, deh. Yang mabok di luar sana, yang mabok banyak. Bukan cuma gue doang. Ya Allah, bang. Abang tuh kenapa sih jadi berubah kayak gini, bang. Oh, ini enak kecil, lama-lama sih. Udah dihidih, dihidih. Abang. Udah dihidih. Ya Allah, ucup. Mabok. Bu. Bu, gak usah kaget, bu. Minuman tuh ternyata enak banget, bu. Allah, ucup. Kenapa kamu jadi gini? Kamu gak tau minuman itu haram. Astagfirullahaladzim. Ya, ibu kenapa sedih gitu sih mukanya, bu. Kasian, tau. Hah? Bu, biar gak sedih. Besok aku cuplin minuman. Kita minum bareng. Kita mabok bareng. Iya, siapa tau bisa jadi obat tau. Ibu, 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 ibu. Iya. Ibu. Ada jatuh, bu. Ibu, malah. Ibu. Kamu tak keterawan, kau aja sama ibu. Ibu tidur, udah biarin. Ibu. Ibu, ibu, ibu. Harusnya ibu seneng, ucup tuh punya pergaulan, punya temen sekarang gak kayak dulu, bu. Ibu nih gak tau apa-apa sama mereka, bu. Yang tau tuh cuman aku, bu. Aku kolot, sih. Ibu, sebentar ya, bu. Bang. Bang Ucup. Bang Ucup. Bang Ucup, tunggu. Apa lagi, sih? Bang? Bang, abang tuh jalanan kaki gini dong, bang. Kasian, ibu. Eh, kamu nih kenapa sih jadi mikir kayak ibu gini? Harusnya kamu tuh mikir, ya? Kamu bisa sekolah garang siapa? Oh, Cok. Iya, tapi ya Bang Giansa penyakitin hati ibu juga, Bang. Eh! Harusnya kalian tuh mikir, ya? Aku udah berkorban buat keluarga. Aku kerja buat keluarga. Sampai-sampai aku tuh gak bisa kuliah, dong. Bang Zara minta maaf, Zara. Apa lagi? Pak Ucob! Ashab Ucob, Zara! Ucob! Zara! Zara! Bang Ucob, jodoh aku, Bu! Oh, bangga memang keterlaluan. Aku punya temen aja diatur-atur ribet banget pada hidupnya. Mana sih? Eh, Jop! Kok lo telat polo sih? Belumlah, Bang. Pala saya pusing, Bang. Berat banget, gini, Bang. Hah? Lo masih muda. Pala lo pusing terus. Emangnya lo punya penyakit? Hah? Jangan-jangan lo suka mabok, ya? Brabe, nih. Angkot kue bisa brabe urusannya. Bisa nabrak, tau gak lo? Bang sabar dulu, Bang. Itu kemarin kok saya maboknya itu dikit doang. Sekarang udah sadar, Bang. Bisa nyetir kok, Bang. Gak bisa, Jop. Lo gak bisa nariklah di angkot gue. Bang, bang. Sabar dulu, Bang. Yang penting kan sekarang setoran saya itu penuh terus, Bang. Kenapa Bang ribet banget sekarang sih? Hah? Lo berani ngelawan gue? Eh? Ini kan lo pergi dari sini sekarang. Eh? Lo pergi dari sana. Lo pergi dari sana. Oke, oke, gue pergi. Kenapa lo? Hah? Gue gak butuh seragam lo. Hah? Hah? Gue gak butuh. Kenapa lo? Gue ngajar lo. Lo! Lo gak mau kerja sama dia, Bang. Eh? Lo berani sama gue? Lo lawan gue nih. Haji usin jagoan sini. Jop. Cop, Cop. Pengangguran itu bebas, Coy. Iya, bebas, bro. Udah, lo gak usah pikirin apa-apa. Yang penting, happy aja hidup. Iya, bener, Cop. Pengangguran itu menyenangkan. Senang. Senang, bebas, dan tanpa beban, Cop. Bener juga tuh, Cop. Aduh, 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 aduh. Bener kata lo, Pak, deh. Nah, lo masuk kotak lo. Cakep, bener. Berarti gak usah perlu nyari duit sampai tengah malam, kan. Yang penting hidup senang-senang, ya, nggak? Iya, itu dia. Cop, sekarang lo lihat dulu aja kepadanya. Iya, itu dia. Hahaha. Gila. Hahaha. 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 Kayak lah, siob banget sih gue hari ini. Hahaha. Wah. Wah, bang Ucup kok udah pulang aja tuh, Mben? Kok ngusah lo. Eh, Ucup. Hah? Bu. Bagi duit, bu. Bagi duit, bu. Bagi duit, bu. Bagi duit. Bu, bu. Bu, bu. Bu, bu. Buat apa? Kan kemarin, ibu udah kasih duit sama Ucup. Bu. 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 Bu makin gak sopan sama ibu. Mau jadi anak duraka. Bu. Terserah, eh. Mau jadi anak duraka. Mau jadi anak manja, ha? Bukan urusan lo. Bu. Ibu gak akan kasih buat penyelaman. Makanya kamu dipecat dari tempat kerjaan kamu. Karena kamu jadi pemabok. Hehehehe. Belui. Anak dipecat, bukannya sedih maaf senang. Mandi durna. Mana dopet? Bang, lepasin ibu. Diopin lagi. Tidak. Berani loh sama gue. Berani sama gue. Udah, udah, udah. Ibu hamilin dulu. Udah. Istifar, bang. Sadar. Apal, apal, sotoy. Sotoy anak kecil. Sotoy. Apalun bilang istifar lo. Gini kan, eh. Kalo gini gak usah pake otot, bu. Kita batuk. Sampai jucuk. Ya omongi anak. Kamu jangan sabar, anak. Masuk, bu. Untung ada bu Ramah jualan nasi uduk. Bungkus semuanya, bu. Nasi uduknya. Alhamdulillah. Lagi ada tukang di rumah, bu. Ya. Tolong bungkus antar ke rumah ya, bu. Uangnya juga saya bayar di rumah. Oh ya, bu. Ya. Untuk saya anteri. Terima kasih, bu. Ya. Ya. Ya, ini bu. 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 Ini kembali aneh. Udah. Buat ibu aja. Makanya, bu. Sama-sama, bu. Mari, bu. Iya. Bu. 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 Alhamdulillah. Ya Allah, bu. Bu. Alhamdulillah. Dagang hari pertama nasi uduknya laris manis. Malah tadi ada yang borong lagi ya, bu. Jara. Kita mesti bersuku. Itu duitnya banyak bener. Bukan. Nampaknya banyak kan. Ah, stop lanjut. Ucap. 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 Untuk melewasan, ya? Aku tuh nggak boleh kasar kayak gitu sama Ibu. Sini, Balikin. Balikin. Ucap. 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 Kamu mau bikin mati adik kamu. Biar aja mati sekali. Ucap. iya dulu juga, lu ngapain sih ngubilin dia mulu astagfirullahaladzim jaga mulut kamu ibu gak pernah bedain jarak sama kamu masa? masa? ibu cari uang halal ibu gak mau uang ibu kamu berikan minuman haram lepasin suka-suka gua, hidup-hidup gua bukan hidup lo ya mending urusin hidup lo ya, bentar lagi lu ajal bangsa! kabar apa sih? ibu ibu awas we, kamu berani mukul gua lagi wujud lu namun tuh kenapa sih kelewatan ben apa kamu lagi yang gitu sama ibu? iya gak salah sama gua duluan lu kenapa lu anak kecil? so tau lo, so tua lo iya ah iya kokus gue ujan iya ojjan selamat si gua hari ini kalah lagi gue makanya lo mandi dulu biar lo gak ketibaan siang mulu Mana lo bayar sini? Ya udah, udah. Baik juga. Mingan lo sekarang pergi. Cari duit dulu buat bayar sama gue. Eh, Lampu Taman. Lo kagak percaya banget sama gue. Eh, lo berani sama gue. Eh, eh. Pergi-pergi lo. Campur, 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 campur. Cepat! Gue cari duit ya, gue balik lagi. Gue bawa duit yang banyak. Gue nyumpel mulut lo pada. Gue tunggu janji lo. Kaya awa. Persidiaan ang tukmakan semuanya, Agbi. Uwang mo dalagang yungan ni Agbi sa buong job. Uwang na bangsaan mga naikat mas kawin. Kaya awa. Astagfirullah. 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 Jawa. Ibu! 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 Wang Siman Zara didobret sama di calangan hilang, Bu! Masih Bu juga hilang. Pasal rumah kita ada maling, ada yang masuk. Enggak, Bu. Enggak mungkin. Rumah kita enggak ada yang di jebol, Bu. Itu pasti bang ucup lagi, Bu. Tes, tes! Hehehehe! Masalah, ini pasti bang ucup. Zara! Kamu mau kemana? Zara mau cari bang ucup, Bu. Itu udah kelewatan banget, Bu! Jangan, jangan. Hehehehe! 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 Nah, gitu. Baru gua percaya sama lo. Mangkenye, lo padat tuh jangan ngentengin gua ucup, eh? Cakep lu, Cub! Ini baru ucup! Iya enggak, iya enggak. Anak. Lo dapet gue dari mana? Hehehehe! Eh, canggih Jok. Lo kagak perlu tau dari mana. Yang penting ada uang. Kita senang-senang! Udah main! Pasal! Pasal! Ayo, 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 ayo! Pasal! Ahaha, ayo, ayo! Ayo, ayo, ayo! Assalamualaikum. 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 Ya Allah... Tunjukkanlah yang benar-benar Alhamdulillah Ibu Jauhkanlah hediah dari perbatasan maksiat Kembalikanlah aku ucapmu Yang baik, yang berhatian sama keluarganya ya Allah Ampuni semua kesalahannya ya Allah Ibu 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 Tarah Ibu Ibu Pinggir Juk Sampai kapan kamu seperti ini Sampai kapan Semua ini gara-gara lu tau Lu jadi orang tua tuh gak pecus gurus anak Gak bisa ngenengin anak Dia selalu gua telahir dan rahim lu Kucu, ibu mengandung kamu dengan doa Ibu kepikin anak ibu jadi anak yang sole Ya sole Ya anak sole Hidup ini butuh duit bu Kalo kayak gini gimana mau seneng-seneng Gimana menyenengin anak Kamu salah jalan Cuk Kamu harus kembali ke jalan doang Jalan yang benar Salah jalan ibu bilang Asam lagi coba Coba Asam lagi Asam lagi Asam lagi Ya, yuk. Ya, ya, ya. Aku kesana sekarang. Ya, aku silap seduluh. Makan dulu, Ar. Ya, ya. Astagfirullah. 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 Alhamdulillah. Sayang. Apa, apa, apa? Kenapa kamu? Aku punya kabar bagus buat kamu. Kabar bagus? Iya. Kabar bagus apa sih? Kamu siap gak dengernya? Aku siap. Hah? Kenapa, kenapa? Kamu diterima kerja. Diterima aku lama Rene. Iya. Selamat ya. Makasih, sayang. Makasih, makasih. Aku gak jadi pengangguran lagi, sayang. Kan nanti kalau kamu kerja, kamu kan punya penghasilan. Setengahnya buat aku ya. Ya ampun, sayang. Jangan kan setengahnya. Semuanya buat kamu. Aku rela kok, sayang. Ya mungkin kamu sedang. Makasih ya, cu. Makasih, sayang. Makasih, sayang. Kalian gimana sih? Hah? Ngitung kayak gini aja gak pecus. Pokoknya saya gak mau tau ya. Saya pengen keuntungan dua kali lipat daripada ini. Dan kalau gak bisa, Kalian semua saya pecat tau. Sekarang pergi. Pergi! Pengen kecuali ngapa ya? Cu sih. Sayang! Kayaknya. Kamu lihat deh cincin aku. Bagus kan berliannya? Bagus, bagus banget sih. Dengan kamu? Iya, aku beli dari temen aku. Dia jual murah banget. Cuma 200 juta. 200 juta? Sayang kemarin kan kamu baru beli. Kok beli lagi sih? Kamu kenapa sih? Kok jadi pelit kayak gitu sama aku? Katanya waktu itu kamu mau beliin aku apa aja? Iya, iya, iya. Yaudah nanti aku bayar. Kamu inget ya? Kamu tuh gak bakalan bisa jadi kayak sekarang nih. Kalo bukan karena aku. Siap nyonya. Bayarin? Iya. Cuk. Bicara kamu gak bener-bener kan? Rumah ini mau kamu bongkar. Iya, bu. Pengen gue renovasi semua, bu. Rumah ini peninggalan almarhum bapak kamu. Ibu banyak kenangan di sini. Bu, sekarang gini ya. Ini kan rumah aku juga kan? Hah? Berarti aku ada hak buat rumah ini, ibu. Sekarang aku udah jadi bos, bu. Duit aku banyak. Kalo temen dateng sini, rumah jadul. Aku malu, bu. Kamu coq. Kamu mau renovasi seluruh rumah ini? Aku sama ibu itu mau tidur di mana? Ya tidur di belakang lah, di gudang. Gak susahnya sih. Masa banget ya gak sih biarin ibu tidur di gudang? Bodo amat! Mau tidur di gudang kayak di luar kayak. Bukan urusan gue tau. Pokoknya, besok rumah ini bakal gue bongkar. Aduh ya Allah. Ini kok debu semua itu. Bu. Kayaknya gak mungkin deh kita berdua tidur di sini, bu. Tempatnya kotor. Sempit lagi. Lu gak usah banyak ngemeng ya. Lu masih mending lu mau gue tampung di sini lu sama ibu. Daripada lu berdua tidur di jalanan mau lu. Hah? Tinggal bersihin susah amat sih. Iya. Bersihin. Bersihin. Bersihin udah. Hah? Sayang. Mudah banget sih bete tau gak nunggu di mobil. Ini siapa? Ya kamu yang siapa? Sayang. Ini pembantu kamu ya? Saya ibunya Ucub. Dan ini adiknya Ucub. Oh gitu. Kenalin bu. Saya calon istrinya Ucub. Kok beda sama kamu sih? Emang beda lah. Kamu Ucub punya temen wanita gak kenalin ke ibu. Gak penting dong. Lu ngasih mending mau gue tampung di sini. Pokoknya lu kalo mau tinggal di sini ikutin peraturan gua. Ya? Beresin udah. Beresin! Awas sih kalo sampe besok gak bersihin. Beresin? Iya. Aku pengen banget punya rumah yang bertingkat. Tingkat? Oke. Terus. Harus ada kolam renangnya. Kolam renang? Oke kalo gitu kolam renang. Kolam renang bagian sana kali ya di belakang. Nanti kita abisin sampe belakang. Iya kan tanah orang tua kamu besar. Kita buat aja semuanya jadi kolam renang. Iya. Selain kamu senang. So bakal aku lakuin, Shay. Makasih ya. Sama-sama, Shay. Oh iya. Oh iya. Gimana? Adik sama ibu kamu gimana? Maksud aku kalo sekiranya mereka akan ngeganggu kita. Mendingan kita buatin kamar di belakang aja. Cuma kamarnya gak usah gede-gede ya. Kecil aja. Kayak buat kamar pembantu. Serius? Biar gak ngerusak kemana maksud kamu? Iya. Ya Allah. Kalau ucubu musir aku dan jarak. Bagaimana nasibku? Lu berdua denger gua ya. Gua mau nikah sama ayo. Tapi apa dia calon yang baik buat kamu? Lu tau ya. Kau bukan gara-gara ayo bantuan ayo. Tapi gua gak bakal kayak gini. Kayak sekarang tau. Jadi lu. Lu gak usah ikut campur urusan gua. Gak usah bayang tanya. Tinggal ikutin dong. Susah banget sih lu. Tunggu. 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 Ucub. Ibu denger ya. Ucub juga gak akan pernah mau punya barang-barang kayak gini. Busuk kayak gini mana ada yang mau. Udah bang. Ini semua dibuang aja. Semuanya. Baik. Ya kan gak bisa kamu sesuka-suka kamu begini. Hei gue ingetin ya. Lu itu cuma orang miskin yang gue angkat derajatnya. Dan Ucub udah nyerahin semuanya ke gue. Jadi lu gak usah macem-macem. Mau diim aja. Hei mbak. Tolong ya jangan kasar sama ibu saya. Anak kecil mau ikut-ikutan. Astagfirullahaladzim. Pengajar banget. Mau awan. Eh kalian berdua mendingan balik sana ke gudang. Apa? Apa ibu? Orang wiskin aja belagu banget. Satu-satu. Ya. Ucub tuh kenapa sih bu? Cari calon istri yang kayak gitu. Malah nih ya bu. Dia lebih percaya sama pacarnya dibanding sama kita. Sedangkan kita dibikin kayak orang lain di rumah sendiri. Ibu juga gak suka. Tapi mau bilang apa lagi. Itu pilihan abang kamu. Kita doakan saja biar mereka bahagia ya. Tapi ibu ngucub juga udah berubah banget sekarang bu. Kita tambah lagi ada pacarnya yang kayak gitu. Jangan-jangan kita tidur disini juga gara-gara pacarnya ya bu. Jarah. Sabar. Kita harus terima semua ini. Ya. Bu. Ibu tuh disini gak dapet udara segar bu. Apa kita pergi aja bu dari sini? Nanti Zara bisa kerja kok. Gimanapun pokoknya kita harus jauh-jauh dari bang ucub sama pacarnya. Ya bu. Jangan. Jangan jarang. Ibu gak mau pergi dari rumah ini. Rumah ini peninggalan ayahmu. Amarmu. Udah sekalian gak istirahat dulu. Ya. Enak. Jangan. Ngapain disini cup? Ini istri kamu ya? Oh. Calon. Oh calon. Cup. Gak baik kemudian ke hotel. Apalagi baru calon. Dosa tau. Eh. Lo kok jadi cerama sih? Ya. Kau mau cerama sana di masjid ya. Lo sendiri ngapain di hotel? Kalau saya sih emang kerja disini cup. Tiap hari. Saya cuma ngingetin aja cup. Gak baik. Dosa tau. Eh. Lo gak usah ikut campur urusan gue ya. Gue makan bukan dari lo juga kok. Gak usah ikut campur lo. Cepok banget sih lo jadi orang. Urusin tuh urusan sendiri. Gak usah urusin orang lain. Mora tau gak sih? Yuk dulu ya sayang. Yuk. Urusin suami lo. Astagfirullahaladzim. Apa? Anak saya di hotel sama pacarnya. Iya bu. Padahal dia kan belum menikah. Kata petugas hotel dia menyewa kamar hotel lama disana. Astagfirullahaladzim. Bu. Punya anak tuh diajarin. Jangan maksiat terus kan dosa. Masa ibunya tinggal di gudang rumah yang lagi renovasi. Anaknya nak kenakan di hotel berdua. Gimana sih bu? Ajarin dong. Assalamualaikum. Ikut salam. Astagfirullahaladzim. Lihat sayang. ini rumah kita kita bakal bangun rumah tangga disini kamu seneng apa? bagus banget sayang rumahnya makasih ya sama-sama sayang yang penting kamu seneng ya kenapa kalian gak cepet menikah? kalian kan kalau pergi bersama-sama kemana-mana daripada menimbulkan fitnah Bu Ustajah Ustajah Rahma ini bukan masjid tau jadi lu tuh gak perlu ceramah ya gue juga gak perlu nasihat lu gue mau kawin kapan kayak bukan urusan lu tau nikah cepet itu bakalan punya anak cepet juga kita kan masih pengen bebas iya kan sayang? iya sih pengen berduaan terus kakek lu mau ngapain lu disini? pintu depan ini cuma buat gue lewat sama nyonya rumah ini tau lu kan kemana di belakangnya lewat belakang lah abang tuh kok gitu banget sih sama ibu asap lo zimbang abang tuh udah kurang ngajar sama ibu emang abang gak takut dosa ngelawan orang tua itu kayak apa? seorang tua lu aduh ini lagi dateng satu makin buat panas aja lu denger ya rumah ini yang ngebangun itu pake uang gue sama ucup jadi lu gak punya hak kata apa satu lagi awas lu sekali-sekali gue liat lu lewat tinggal depan gue ngusir lu kalo keliatan ngapain masih disini? pergi pergi! gak usah kemandangan aja lu bingung banget sih penyurang toko malu-maluin sih bu mau ucup tuh udah kebangetan banget sih bu masa dia tega biarin kita tidur di tempat sempit kayak gini sedangkan dia malah tidur di hotel sama pacarnya jarang bukan itu yang ibu takutkan yang ibu takutkan abangmu berbuat zina sama pacarnya ibu gak mau jelak-jelak tau lu penyucuk tuh bener-bener udah kelewatan bu kenapa dia gak mikir dosa zina itu imbasnya sampe ke orang tua bu 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 kabar ya bu kabar ya bu sini ibu udah lama banget di jalan ini tuh rumah Zara sama ibu tuh masih ada hak atas rumah ini eh anak kecil lo tau apa tentang hak lo tuh gak ada hak tau ya tapi abang gak bisa seenaknya gitu aja dong bang eh lo bisa diem gak bang masa iya sih abang lebih milih perempuan itu dibanding keluarga abang sendiri abang sebenernya abang tuh manusia apa iblis sih ha ampun kamu mau berdua ya kuat gawa Zara kamu mau kemana? kamu mau kemana? Zara mau pergi bu jangan pergi Zara Zara tuh udah gak tahan sama bang ucup sama pacarnya bu jadi kamu mau tinggalin ibu? Zara rumah ini milik kamu juga kamu gak boleh tinggalin rumah ini tapi kita tuh gak bisa kayak gini bu yang ada tuh bang ucup tuh malah makin semena-mena bu sama kita Zara yakin tanpa bang ucup juga kita masih bisa hidup kok bu nanti Zara bisa cari kerja itu lah makanya kamu gak boleh pergi ibu percaya bang ucup akan kembali ke jalan yang benar ibu mohon bantuan kamu kamu jangan malah tinggalin bang ucup ibu tapi bang ucup tuh udah salah jalan banget bu kamu yang sabah nana haaaaaah ya lah itu orang dua kerjaan bikin emosi aja ya kenapa lagi sih sayang? ibu itu zing Kan aku udah pernah bilang, kalau kamu masih tinggal sama mereka, bakal nyusahin terus merekanya. Ya terus aku harus gimana, sayang aku pusing dong. Kalau menurut aku sih ya, mendingan kamu usir aja tuh Zara sama ibu. Lagian gak ada gunanya juga, mereka tinggal disini nyusahin doang kan? Usir. Eh, lo berdua. Ada apa, Cup? Mulai detik ini ya. Lo keluar dari rumah ini dong. Kenapa? Apa, Cup? Gak usah pera-pera kaget. Sekarang lo beresin barang-barang lo terus pergi ke sini. Rumah ini milik Zara juga. Jadi kita tidak akan pergi di rumah ini. Eh orang tua. Lo punya otak gak sih? Bisa mikir gak sih? Ini rumah kan udah gua renovasi semuanya kan? Otomatis jadi punya gua lah. Gak bisa. Kamu gak bisa memiliki rumah ini. Rumah ini milik Bapakmu Almarhum. Berarti milik Zara dan milik ibu juga. Orang batu banget deh. Gue hitung sampai sepuluh ya. Kalau lo gak keluar juga. Enggak. Kita gak ada yang keluar di rumah ini. Satu. Bu, Bu, gak apa-apa, Bu. Gak kita pergi aja, Bu, dari sini. Dua. Ibu sudah ambil keputusan. Tidak ada yang pergi di rumah ini. Ini rumah gua! Iya, Bang. Iya. Kita bakal keluar. Puas. Hah? Puas. Bagus. Sadar lo. Sadar. Ini belum luar. Kenapa dimasih? Cup, kamu gak bisa begini sama ibu. Kenapa? Kenapa? Pergi. Enggak pergi ya. Gua bakal kasar sama lu. Gua paksa lu semua. Tarik ucapan kamu. Kamu gak boleh zolim sama ibu. Jangan sampai Allah murka sama kamu. Gua gak takut Allah tuh murka sama gua. Awas lu kemasin di sini ya. Ucup. Ucup ya Allah. Tiga jadak hamba. Mihris rasanya hati dia ya Allah. Beri pelajaran ucup ya Allah. Ucup. 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 Ucup, tunggu. Udo. Ucup. Ucup, tunggu. Ucup, tunggu. Kenapa lagi sih? Ucup. Ucup. Tapi beri kamu salah dulu, biar hati kamu tendang, cu. Enggak perlu. Eh, pokoknya keputusan gua udah bulat. Lu sama Zara harus keluar dari rumah ini tau. Hah? Gua mau jemput awet, minggir gak? Ucup, dengar ibu. Dengar ibu. Apaan? Ibu yang melarikan kamu. Ibu yang mengandung kamu. Ibu melarikan kamu, pertanggungannya nyawa, cu. Ucup, coba letih ibu. Lihat ibu. Eh, gua lihat. Gua lihatin lu, mutaknya. Eh, gua lihat. Puas. Minggir gak lu? Minggir gak? Ngomong-ngomong, gua tahu gak? Ucup. Gua tahu gak? Ucup. Minggir. Minggir gak? Ucup. Biar hati aku lagi. Ucup. 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 Awas. Ucap. Apaan lu? Punya matang lah lu? Matang lu yang dimana? Wah. Butak. Pak. Pak. Kesar. Anak gue elok. Pak, maaf. Pak. Maafin anak saya, Pak. Jadi itu anak ibu? Kalau punya anak, dia kayak benar ya, Bu? Iya, Pak. Begitulah ceritanya, Pak Ustaz. Pak. Lalu, apa ibu dan Zara sekarang sudah ikhlas memaafkan almarhum? Ibu, Zara, maafkanlah dia, maafkanlah dengan ikhlas almarhum, semoga semua kejadian ini bisa Cepat berlalu, Ibu, maafin Mbak Ucup ya, Ibu, Zara sudah ikhlas kalau maafin Mbak Ucup Mbak Ustaz, saya memaafkan dan mengindulaskan semua kesalahan Ucup, Mbak Ustaz Subhanallah, Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin, Ya Allah Baiklah, Ibu, kalau begitu sekarang saya coba menggali kuburnya Biar saya bantu ya, Pak Ustaz Nggak usah, Zara, biar saya saja Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim, benar-benar keras ini tanah Saya bantu ya, Pak Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Bu Tanahnya sudah nggak keras, Bu Biar saya lanjutkan menggali ya, Bu, ya Ustaz Ustaz bisa gali tanahnya Udah, ayo kita bantu Ustaz, udah bisa Pak Ustaz Udah Ya Pak Ustaz, Pak Ustaz naik aja Alhamdulillah, terima kasih ya Aduh Pelan-pelan, Pak Bagian kepalanya tolong dipegang, Pak Iya Aduh Aduh Bantu Allah Ta'ala Kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini semua Bahwa seorang ibu adalah segalanya Karena surga ada di telapak kaki ibu Makanya kita sebagai anak Jangan pernah sampai menyakiti hati seorang ibu Karena murkanya ibu adalah murkanya Allah Semoga kita semua dilindungi dari azab api neraka Amin Barakallah Al-Fatiha A'udzubillahiminaan syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Badair salam aleikum Salaam aleikum Salaam aleikum Ibu 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 Sakya Ibu hai 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 Terima kasih sudah menonton!